Adik lagi bahasa apa ini adik? Ool Ool itu bahasa indonesanya apa? Nah sekarang saatnya untuk menggoreng Oke sobat RC Hari ini kita mau mandi Di sungai Enak banget, seger banget kalau mandi di sungai Tapi ternyata ketika kita nyampe Di sungai Itu kita ketemu sama anak-anak kecil yang lagi cari keong sawah Terus dia masak Itu kayaknya seru banget gitu loh Mengingatkan kita atau saya ketika lihat si bolang di acara TV-TV gitu Makanya ikut saja bergabung kita akhirnya Kita yang masakin, mereka yang ngupas, ada yang ngulek bumbu-bumbunya Oke gimana serunya teman-teman? Kita ikutin saja ya Adik lagi bahasa apa ini adik? Ool Ool itu bahasa indonesanya apa? Alat rebusnya pakai kaleng ini Pakai kaleng kue kayaknya ini teman-teman Kreatif banget ini anak-anak Nah, proses pertama yang dilakukan oleh anak-anak ini adalah Sebelum menggoreng, ternyata direbus dulu ya Mungkin agar nggak keras nantinya ketika memisahkan cangkang dari dagingnya Nah sekarang saatnya Untuk menggoreng Itu pakai tutup, Pakai tutup itu Kalau nggak ditutup itu loncat nanti Daging yang telah digoreng itu nantinya akan dimakan Bersamaan dengan sambel itu Enak nggak deh? Enak Tuh, lezat mah Makanya pakai apa ini? Royco Penyedap masakan Ini pakai Royco teman-teman Ini kayaknya kurang ini temannya Ini mana lagi temannya? Pulang Nah, akhirnya selesai Kita kegiatan masak-masak di sawah Kayaknya adik-adik ini sudah mau pulang ya Kayaknya udah kenyang Lezat banget itu makannya Oke ya, udah mau siap pulang ini ya? Siap ya Oke, siap Sampai jumpa lagi Besok kita ketemu lagi Oke bro Dadah Dadah Itu aja ya Sobat RC Seru banget Kita bisa ketemu sama anak-anak daerah sekitar sini Mereka cari keongnya di sawah Terus dimasak dan dimakan bareng-bareng Luar biasa Kerjasama yang luar biasa Kekompakan yang luar biasa Dan persahabatan yang luar biasa Sampai jumpa lagi